Hai Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh saya kandungan saya Huda Atul Pertiba Nabi Suma Nabi 117 113 047 disini saya akan menjelaskan mengenai penelapan diktek pada sistem agar tersebut di lubang sekitar dengan tema atem sampah, tukar sampah potongasi dan uang ini adalah tabel dari sistem agar tersebut yang memiliki 17 tujuan dan pada kali ini saya akan mengusung pada topik poin ke-12 yaitu konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab yang mana memiliki tujuan untuk menetik beratkan pada upaya mendorong pengelang sumber kaya energi serta penggunaan barang dan jasa yang berlangganan dan dari data sebarang sampah plastik saat ini pelanjuran artikel ini sampai presentasi jumlah sampah plastik dari tempat pembuangan sampah terbagi mentah kebang saja selesai sudah sekitar 34% menurut sekal 39 juta ton sampah setabahnya yaitu sebesar 1,3 juta ton sampah plastik di Indonesia yang kemora di laut berdasarkan laporan dari perus Indonesia peningkatan industri minuman di Indonesia meningkat sebesar 22,74% selama semester pertama di tahun 2016 volume sampah akan ikut meningkat seiring dengan adanya peningkatan sebesar industri industri makanan dan minuman yang berkontribusi sebesar 65% terhadap total permintaan plastik kemasan atau konsumsi plastik kemasan juga mencapai angka 65% dari total konsumsi plastik nasional dan melancar dari penyataan direktur bidang levin dan aromati nabas konsumsi plastik per kapita di Indonesia hanya 20 kg per tahunnya tak sebanding dengan industri yang produksi sampah plastik jika negara Vietnam yaitu 42,1 kg atau bahkan di Korea yang mencapai 141 kg namun Indonesia tetap menjadi negara penyumbang sampah plastik kebiduat terbesar di dunia karena pengelolaan sampah atau waste management yang ada di Indonesia masih dilakukan secara kurang optimal dan ini adalah langkah-langkah penyumbang dari alat ini yaitu yang pertama penyuluan pada tahap ini dilakukan penyuluan terhadap masyarakat sekitar sehingga masyarakat mendapatkan informasi dan teredukasi secara baik dalam melakukan penggunaan alat ini yang kedua adalah pila pada tahap ini masyarakat yang sudah teredukasi akan melakukan pemilahan pada jenis potol plastik yang bisa dipakai dan yang ketiga adalah input ke mesin masyarakat akan melakukan penginputan ke dalam mesin yang nantinya akan dicacah oleh mesin secara otomatis dan selanjutnya pada monitor akan ditampilkan jumlah dari total sampah yang digumpulkan dan yang keempat adalah finish yang mana masyarakat bisa langsung mendapatkan jumlah nominal uang yang akan ditampilkan di monitor dan ini adalah contoh dari penerapan alatnya dan tampak dari penerapan alat ini harapannya bisa membawa tampak positif pada lingkungan karena adanya sistem pengelolaan sampah plastik dengan jalan lebih baik dan menarik sehingga dapat membantu menjaga kelas dalam bumi dan dengan adanya ini juga dapat membawa tampak positif pada pengelolaan masyarakat yang mengelola sampah plastik tersebut dengan tamat masyarakat yang ditapatkan dari hasil penukaran sampah tersebut sekian dari saya kelompinya maaf selamat menikmati terima kasih telah menonton Terima kasih.